Halo semuanya Ini kali ini videonya Sebenernya gue juga gak tau akan terbit atau tidak Aduh mohon maaf pada suara kita sangat Nah jadi pokoknya tuh ini kan bulan September Dan kebetulan di bulan September ini Ada 3 orang temen gue Yang berulang tahun Ya as you know di bulan September itu Yang ulang tahun banyak banget Terus Kepikiran aja gitu, kalo selama ini kan Temen-temen ulang tahun kadang-kadang Gue kasih hadiah kayak scrapbook gitu Nah tapi Baru kepikiran kenapa gue gak bikin video aja Karena kan sebenernya gue udah kayak mulai Bisa gitu ya Ngedit-ngedit video, bikin-bikin video Ngoceh-ngoceh gak jelas kayak gini Ya Ya oke lah, mari kita Buat saja video ini Nah untuk yang pertama Tanggal 1 September, ini tahun 2020 Ada Jessica Trixie Yang berulang tahun, jadi Gue mau ceritain gimana Ceritanya gue bisa Jadi nge-surprisein lo Terus Kenapa gue bisa kasih kalian kado itu Dan Ya pokoknya gimana cerita Keseluruhan kronologinya aja ya Oke Kenapa gue bisa jadi beliin kalian 3 baju unyu itu Jadi pertama-tama Gue berpikir untuk ngasih Kado tuh apa ya Karena gue pengen ngasih kado tuh yang Kayak bisa berkesan gitu Bisa membuat orang yang gue kasih itu senang Tapi gue juga sadar Kalau gue tuh gak bisa kasih Sesuatu yang mahal-mahal Gue mikir Pengen ngasih barang yang Bakal kepake Bakalan Terus-terusan gitu Lo bisa pake Kalau misalkan gue kasih scrapbook Kan paling nanti Bisa dibuka Tapi gak Gak akan lo sering-sering buka juga Kalau lo lagi gak pengen kan Nah beda halnya Kalau baju Gue mikir Lo punya baju dari SD itu Yang warnanya hitam Dan lo masih pake Sampai sekarang Dan masih awet banget Jadi gue Akhirnya kepikiran untuk Bikin Eh untuk Nge-ngasih baju Kemudian Gue akan bercerita tentang Surprise-nya Jadi Jujur aja Awalnya gue tuh Gak berpikir Mau dateng ke rumah lo Karena Gue sadar diri Maksudnya Gue minder juga gitu loh Kayak maksudnya Gue sendirian doang Gue gak tau Gue mau ngajak siapa Maksudnya mau ngajak Flo Juga Flonya Lagi isip Terus Jadi gue mau ngajak siapa Gue gak deket sama temen-temen lo Gitu loh Dan Aneh juga Kalau gue dateng sendiri Tapi Ternyata Si Flo ngajak Yaudah gue Dengan senang hati banget Menerima Awalnya-awalnya tuh Kita hampir aja Mau salah Karena Kita mau bawain lo kue Dan kita mikir Mau bawain lo Red Velvet Red Velvet Dan ternyata Untung gue nanya lo Dan gue akhirnya tau Kalau lo bikin Red Velvet Untuk diri lo sendiri Jadinya akhirnya kita ganti Jadi sebelum gue Tau gue bakalan Surprising lo Itu gue kan memang udah Merencanakan Mau ngasih lo kado kan Nah gue kirim kan Paket gitu Ke rumah lo Ternyata nyampainya Kecepetan Dan pas itu Gue ngatur strateginya itu Gue email Kartu ucapannya Supaya Jadi gue udah bisa Siap-siapin dulu tuh Paketnya gue kirim Terus gue bisa Mikir Mikir lagi gitu loh Mau ucapannya masih Mau diganti atau enggak Mau ditambahin atau enggak Gitu kan Terus biar agak-agak Misterius dikit Biar agak-agak Unik dikit juga gitu Eh tau-taunya malah Lo pasang notifikasi di email Jadi lo udah tau duluan Kalau Gue ngasih Kartu ucapan Untungnya Gue udah antisipasi Dengan memberikan ancaman Di awal-awal emailnya Sehingga lo tidak Membuka itu duluan Sebelum kado-nya datang Tapi yang ngakaknya Setelah kado-nya datang pun Lo juga enggak buka Lo enggak buka kado-nya Dan lo enggak buka emailnya Karena ancaman gue terlalu kuat Jadi Jadi malah gue tunggu-tungguin Kan gue nunggu-nunggu banget ya Kayak gimana reaksinya JT buka kado itu Maksudnya kayak Senang atau enggak Gimana gitu Kayak Kayak gue menunggu-nunggu Gue membayangkan Kayak lo bakalan Chat gue ntar kayak Gila R Makasih Gini-gini-gini Aunya kayak Enggak-enggak Udah lama banget Akhirnya yaudahlah Gue bilang aja Jet lo tuh udah buka kado-nya Apa belum sih Terus belum Terus yaudah Akhirnya gue suruh Oke Jet Kayak gitu Dan ini ada Sepotong Dua potong Lip Lo disurprise-in Oh iya Gue juga kasih lo Satu kado lagi Yaitu piatos Gue juga Rada-rada Spontan sih Waktu beliin lo itu Gue mikir Kalau gue kasih lo piatos Itu kan piatosnya duluan Daripada kado-nya Yaudah lo bakalan Nggak nyangka gitu Gue bakal ngasih lo kado-nya Atau bakal surprise gitu Karena Ya kan udah dikasih kado-nya Berupa piatos 24 buah Yang kata lo Modal buka warung itu Ya begitulah Jadi semoga Ulang tahun kali ini Bisa berkesan Dan Ya jadi kenang-kenangan yang Yang Menyenangkan untuk dikenang Gitu Yaudah Jadid happy birthday Nah hari ini Lanjut lagi Ngomongin Birthday-nya Flo Nah Kalau Kalian Bagi kalian yang kenal Flo Mungkin kalian udah Nggak akan kaget sih Denger ini Jadi Kita kan Survise-in Flo Tapi ya Dia nggak kaget gitu Karena emang Wajar banget sih Bagi seorang Flo Untuk nggak Kaget gitu ya Soalnya Banyak banget yang Sayang sama Flo Jadi kayak Semua orang Pengen surpassin dia Bagaimanapun caranya Terus Ada yang dateng Ada yang kirimin Makanan Dan Dia tuh kayak Banyak banget Yang kirimin makanan Juga Banyak banget Dia modelannya tuh Yang kayak literally Kita dateng Kayak udah nggak kaget Cuma cengar-cengir Biasa doang Terus malah Dianya yang nggak enak Malah Dianya yang Pengen ngasih kita makan Banyak banget Terus Pas kita dateng Surpassin juga Ada temen-temennya Yang surpassin juga Abis itu Pokoknya dia Waktu kita dateng pun Sibuk Ngerima-nerimain Telepon dari Para gojek-gojek Maupun Grab food Yang Nyasar-nyasar Mau kirimin dia Makanan Tapi dia Udah nggak kaget gitu Udah nggak Mikir Kalo Ini siapa nih Pesen gojek Siapa nih Pesen grab Kayak Nggak gitu loh Kayak udah tau Ini Mau ngasih Dia Kado ulang tahun Terus Apalagi ya Kayaknya sih Udah Hampir semua Diceritain Oh Jadi perjuangan Dateng ke tempat Flo itu Jadi gini JT itu kan Baru bisa Nyetir mobil Jauh-jauh gitu Nah Nah dia tuh Nah dia tuh Belum bisa Nyetir sambil Ngeliat Navigasi Gitu Nah jadi Dia Harus gue Datengin Ke titik Yang Dia Pokoknya dia nyetir dulu Terus sampai ke Pluit Ke kampus Sampai dimana Dia udah Apal jalannya Dari rumah dia Di Gading Terus Dari Pluit Bareng gue Nah gue yang Memandu dia Belok kanan Belok kiri Gitu PR banget ya Padahal Rumah gue Ke Flo itu Kayak Deket Gue di Tanjung Duren Flo di Jelambar Tapi gue ke Pluit dulu Nah yaudah Tapi tidak apa-apa Demi Flo Udah gitu doang Si ceritanya Selanjutnya Selanjutnya Ngomongin Ultahnya Cepi Nah Mohon maaf nih Cep Nggak kita datengin Surprise ke rumah Karena emang Susah gitu Jalannya susah Pokoknya Lebih susah gitu lah Ke rumah Cepi Dia kan rumahnya Deket Semanggi Nah Tapi kita kirim Kado dan gue sendiri Kirim kado Baju yang sama Ama Flo dan JT Nah Jadi karena kita Karena gue beliin Mereka bertiga baju Yang sama Jadi akhirnya Gue memutuskan deh Gue juga aja Sekalian Beli baju yang sama Ya ceritanya udah Habis diceritain di depan Gimana kado-nya Itu sama aja Kenapa bisa ngasih itu Nah terus Kartu ucapan mereka Nah Oh iya Tapi yang uniknya Dari kultah Cepi itu Nah Pas yang Cepi ini Gue tepat waktu Kirimin kado-nya Nggak kayak kado-nya JT Sama kado-nya Flo Kado-nya JT dan Flo Itu kecepetan Sampai ke rumah mereka Karena gue kirimin Pake ekspedisi gitu kan Nah karena udah dua kali nih Belajar dari pengalaman Jadi yaudah Gue lambatin tuh Kiriminya Dan puji Tuhan Pas nyampe-nya Waktu di hari ulang tahunnya Si Cepi Nah tapi Karena hari itu adalah Hari ulang tahun Apa Pas hari ulang tahunnya Cepi itu Adalah hari yang What a day banget Buat gue Jadi ceritanya Waktu itu gue ngurus BPJS Yang jadi terpaksa Mesti muter-muter Gara-gara Pertama gue salah alamat Kedua Pas udah nyampe ke alamat benernya Ternyata dia tutup kantornya Karena pegawai dia Ada yang kena covid Terus akhirnya gue harus pergi Ke BPJS yang Ke Jakarta Pusat Ya pokoknya muter-muter banget dah hari itu Nyampe akhirnya gue jadinya telap Ngasih Cepi Kartu ucapannya Jadi kartu ucapan mereka bertiga ini Gue kirimin pake email Which is Gue gak ngasih tau Kalo gue ngirimin Kartu ucapan Jadi Dengan pemikiran bahwa Setelah dia buka kadonya Baru di kado itu tuh ada petunjuk gitu loh Buka email lu gitu Nah tapi karena Dua yang Ya pokoknya jadi serba gagal semua Yang pertama JT Dia udah notice Kalo gue kirim emailnya duluan Abis itu yang Vlo Yang Vlo berhasil sih Cukup berhasil Karena yang Vlo itu Emailnya gue pasangin password Yang passwordnya ada di kado-nya Tapi yang Cepi Karena itu hari udah Terlalu kacau Dan gak tau juga Gimana lah Otak gue error juga Gue juga lupa ngasih password Di Kado-nya Cepi Jadi udah terpaksa Gue telat-telatin gitu loh Kirim kartu ucapan Dan emang jadinya beneran telat banget What a day itu Nah oke deh Ini semua cuplikan-cuplikan Dari Surprisesnya mereka Quiz terakhir dari gue Untuk kalian bertiga Semoga Ya bisa Dikenang gitu Kenapa gue yang jadi emosional sekarang Terus Ya meskipun belum tentu Misalnya tahun depan Atau Kapanpun lagi Kita kan gak tau ya Di hidup ini Kita akan ketemu lagi dimana Maksudnya Ini kan udah penghujung dari Pokoknya Gue kan kenal Flow JTCP dari Koas Jadi satu tes Satu kolompok di Koas Selama dua tahun itu Gue udah belajar banyak banget Dari mereka Dan Gue bersyukup punya temen mereka Terus Pokoknya ini tuh udah terakhir Jadi sekarang kita udah lulus Posisinya nih Sekarang kita udah lulus Dokter Dan tinggal Di sumpah aja Nah untuk selanjutnya kan Kita gak tau Apakah nanti kita internship Bakal ada yang bareng Atau nanti saat kerja kita Akan ketemu lagi gitu Akankah di kehidupan kita Kita akan cross The cross our path lagi Tidak tau Jadi Ya gue harap sih Ini bukan surprise yang Pertama dan terakhir Dari gue untuk kalian Cuman Mendaikan iya Semoga ini bisa menjadi Kenapa gue emosi Bisa menjadi Kenangan yang Baik lah Di antara kita Berempat Dan Di antara TSS Oke Sekian dulu video Kali ini Jadi mohon maaf Para subscriberku Ini video yang memang Aku khususkan Hanya untuk Temen-temenku ini Yaudah Thank you See you in my next video Bye Bye To you Happy birthday To you Happy birthday Wah Ini udah Dress off Gila 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 Tau gak sih Tokot gue Suka kotot gue Gak tiba Gila 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 Tia 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 iya men tiup lilinnya tiup lilinnya happy birthday terima kasih gila sih ini jujur penelan sih pasang mukanya happy birthday to you anyanyi iya tao tidak tau iya selamat menikmati